Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya kembali lagi di channel kubi TV Oke di video kali ini kita akan melanjutkan penjodohan mureh batu kemarin ya jadi udah lumayan lama juga ini kita penjodohannya santai ya enggak menggebu-gebu karena kalau kita juga terlalu ambisi ya untuk menjodohkan kemudian enggak sabaran ya akhirnya ya hal-hal yang tidak kita inginkan ya seperti entah dibantai ataupun penjodohannya makin lama kalaupun dia tidak akur prosesnya maka maka akan lebih lama lagi maka dari itu kita harus bener-bener pantau kesiapan antara jantan dan betina kalau salah satu saja dia tidak siap setelah itu temen-temen coba satukan ya akhirnya berantem ya dan lama lagi prosesnya Hai yang stres tadi entah jantan atau betina itu akan melakukan adaptasi lagi ya adaptasi karena serangan tadi ya jadi itulah pentingnya kita itu harus mempersiapkan kedua-duanya ya yang berarti dua-duanya harus benar-benar siap nah disini sekarang kita kemarin itu PR nya adalah menunggu menunggu betina supaya selesai dorong ekor nah sekarang udah terlihat ekor betina udah normal kembali nah dan juga ini ini normal udah beberapa hari lalu jadi udah lumayan lama ya bukan berarti normal langsung dijodohkan ataupun langsung disatukan ya enggak ya jadi ini harus nunggu dulu seharusnya setelah ekornya full itu yang bagusnya itu satu bulan ya teman-teman untuk memastikan bosannya betina ini bener-bener siap Oke sekarang kita akan lakukan tapan lanjutannya itu penjodohan di dalam kandang keramba ya kita lihat bagaimana eh reaksi antara kedua betina ini eh kedua pasang maksudnya kedua ekor murai batu ini jantan dan betina ini apakah bisa disatukan atau tidak ya Nah nanti kalau dia udah mandi bareng disini bertengger berdua nggak jadi masalah ya udah cukup lama nah Insya Allah itu bisa ya tinggal proses pemasukan dalam kandang tangkaran Oke sekarang kita salin dulu nah yang perlu ketahui teman-teman ketahui yaitu adalah betina ini harus lebih dulu masuk ke dalam keramba jadi jantannya itu menyusul jangan jantan dulu karena kadang kalau jantan udah disini dia udah merasa menguasai ya nanti ada burung yang baru yang masuk entah pasangannya sendiri itu bakal dikejarnya dulu jadi nanti yang betinanya jadi stress maka dari itu untuk mengurangi hal tersebut ya kita betinanya dulu kita pindahkan Oke sekarang kita pindahkan Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mendempet-dempet terus dicotok. Begitupun betina. Betina kalau misalkan merasa tidak senang, tidak nyaman, itu dia terbang-terbang di dalam keramba. Itu sebaiknya teman-teman langsung pisahkan. Jangan dipaksa satukan ya. Nah kalau seperti ini, insya Allah ya. Tapi tetap kita lihat kadang itu ada memang yang kelihatannya jodoh awalnya. Nanti setelah beberapa lama atau beberapa menit kita tinggal, itu tiba-tiba dia sudah berantem lagi. Atau bahkan kalau kita tidak ketahuan sudah mati ya. Nah itu juga perlu teman-teman ketahui. Nah disini kita akan terus pantau terus non-stop ini sampai dia kelihatan benar-benar jodoh. Nah jadi bagaimana caranya benar-benar, biar kelihatan benar-benar jodoh itu ya. Contohnya adalah dia mandi bareng ya. Bersihkan bulu bareng ya. Nah itu sudah bisa kita katakan aman lah ya insya Allah. Tapi kalau misalkan yang betina mandi yang jantannya ganggu ya. Ataupun jantan mandi betinanya ganggu ya. Nah itu berarti masih belum ada kecocokan ya. Ini kita tunggu sampai mereka aman benar ya. Nah ini caranya kalau dia belum mau mandi kita semprot aja. Ya sebentar ya. Oke ini tadi waktu saya tinggal sudah mau mandi nih berdua. Nah tapi sekarang biar lebih yakin lagi kita semprot aja. Biar kedua-duanya mau mandi. Nah dia kalau dipancing sudah dibasah dikit itu biasanya dia nanti bakal terpancing untuk mandi ya. Bahkan nyebur nantinya. Ini kita lihat aja. Nah ini teman-teman bisa kita lihat. Untuk saat ini bisa kita pastikan muri batu ini aman ya. Terlihat jantan tidak ada niatan ataupun gerak-geri untuk menyerang ya. Begitupun betina terlihat nyaman ya dengan pejantannya. Nah kalau misalkan dia belum jodoh ya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Pejantan mau nyerang dan sebagainya. Dan juga jantan gak harus ngerayu-ngerayu. Misalkan teman-teman bilang mas tapi waktu disatukan gak ngerayu-ngerayu mas jantannya. Ya memang merayu itu ada saatnya ya. Nah kecuali waktu pertama kali bertemu kemarin. Nah biasanya memang gitu pejantannya ngerayu-ngerayu ya. Nah kalau udah lama disatukan apalagi ini udah berminggu-minggu ya dijodohkan dalam kandang penjodohan. Ya wajar aja dia memang gak ngerayu-ngerayu lagi ya. Udah bosan lah jantannya seperti itu. Cuma paling nanti mau mulai ngerayu lagi pada saat udah disatukan di dalam kandang tangkaran. Seperti dia udah mau kawin dan sebagainya. Nah itu pasti ngerayu-ngerayu. Tapi kalau seperti ini biasanya kalau dia udah cocok dan jodoh itu dia gak ngerayu. Si pejantannya jadi pendiam. Jadi kalem ya. Jadi kayak cool gitu lah. Kadang cari-cari perhatian ya. Dan berusaha tidak menyakiti ataupun tidak menakuti betinanya. Ya itulah yang dikatakan si jantan itu udah mulai suka. Ya jadi jangan salah juga masih banyak yang bertanya itu. Mas punya saya udah disatukan malah bisu mas murai jantan saya. Biasanya gak curang sebagainya. Ya memang seperti itu ya karakter jantan. Nah jangan kan murai batu. Teman-teman sekalian aja mungkin kalau hal yang sama jadi tiba-tiba kalem ya. Teman-teman perhatiin aja lah. Gak usah orang lain lah kita sendiri aja gitu. Nah makanya hal ini terus dipantau ya. Terus dicari tahu benar-benar jodoh atau tidak ya. Jadi mungkin videonya cukup sekian dulu. Nanti ada video tahapan selanjutnya itu pelepasan ke dalam kandang tangkaran. Diikuti terus channel Youtube Kobi TV dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.